yo everyone welcome back on mahwatch youtube channel kali ini gue akan melakukan review lagi review singkat tepatnya karena mungkin terinspirasi dari pendahulunya jadi aku rasa aku perlu bahas ya dan ini adalah salah satu brand terbesar di japan juga oke apa itu yang mau gue bahas langsung aja ini adalah citizen promaster diver ya yang sebetulnya modelnya terinspirasi dari citizen promaster juga di tahun 1982 tepatnya ya ya modelnya dia lefty atau mungkin crownnya di sebelah sini ya dan water pressure nya 1300 meter Wow 1300 nah kalau yang sekarang yang ratio nya dia untuk right hand ya crownnya tetap normal di sisi ini yang ketiga dan water pressure nya sekarang ada di 200 meter oke so hard citizen promaster ini setelah lama ya kayaknya citizen kan juga agak-agak tenggelam ya mungkin beberapa tenggelam terus kemarin kita masuk ada ini rasanya wah gue excited banget gitu ya excited wow ternyata model ini ada lagi dan gak cuman itu bodinya dia ini juga terbuat dari titanium titanium dengan DLC coating sama Duratec ya DLC coating sama Duratec jadi bahannya ini udah lebih advance lagi not just only titanium dan untuk back case nya sendiri gak ada yang spesial ya maksudnya biasanya kalau jam diver kan ada logo-logo tertentu entah itu ombak entah itu lumba-lumba juga or else ini enggak ini cuman polos aja gitu terus untuk didialnya sendiri ini juga ada motif camouflage ya motifnya camouflage dan ini disebutnya mungkin citizen promaster marine ya 200 meter mungkin karena ada motif overall jam ini dari segi look ya dari segi kelihatannya gue suka sih karena biasanya jam itu itu kan kalau nggak square atau mungkin lonjong kotak prisma nah ini modelnya gue bilang kayak tank mungkin ya gue bilang tank bukan apa sih kayaknya bulky tapi keren aja sih dia emang wear small kalau gue lihat karena disini dialnya kecil yang membuat dia membuat dia besar ini adalah case ya case nya nah sekarang gua tes aja langsung ya untuk di pergelangan gue yang kecil yang di 14,4 oh still fit in ternyata kenapa bisa begini walaupun ini diameternya kalau nggak salah kurang lebih kalau gue ukur di 46 mm ya 46 mm dan lak to laknya kurang lebih ada di 44 justru ya karena dia nggak punya lak yang memanjang jadi laknya dia ada ternyata agak hidden di dalam bodinya ya dan walaupun dia ketebalannya lumayan tapi masih terbilang normal sih ya nggak terlalu tebal juga untuk ukuran jam diver dan terlebih lagi karena dia titanium jadinya dia ringan banget dan sangat ergonomis dan untuk talinya ini juga sangat nyaman digunain karena dia dari silicon rubber ya oh iya untuk movementnya yang ini tetap dari echo drive echo drive dengan kaliber E168 nah ini running timenya kurang lebih kalau terisi penuh dia bisa bertahan hidup kurang lebih selama 6 bulan tanpa terkena cahaya ya Nah untuk fitur yang lain sih nothing special ya ini cuma 3 hand analog echo drive dengan tadi movement yang udah gue sebutin untuk fitur lainnya mungkin disini cuma ada Windows date aja di angka 3 seperti biasa ya standar jam diver nah untuk luck luck widthnya sendiri kalau kalian mau ganti-ganti strap kayaknya mungkin harus custom karena tadi setelah gua ukur luck width di jam ini termasuk aneh ya biasanya kan bulat ya walaupun ganjil tapi bulat misalkan 21 atau 23 nah ini 23, dibilangnya sampai 24 nggak sampai dibilang 23 pas tapi ada lebih sekian milik dikit gitu jadi entah kalian bisa pakai 24 kalian paksa sedikit nah sekarang coba lihat bezelnya ya feelsnya kayak plastik sih ya biasanya kalau namanya bezel tuh kan kliknya bener-bener kelihatan kalau itu dari berbahan metal ya tapi karena ini titanium ringan tapi feelsnya itu plastiki banget sih but nothing wrong with that oke ada gapnya sedikit tapi feelnya oke dan yang pasti menurut gue ini ini presisi ya jadi nggak ada yang miss nggak ada yang miss disini jadi tetap oke oke aja sih walaupun disini ada celah sedikit tapi it's oke no big deal itu cuman feelsnya aja kok tapi yang pasti ini bukan plastik because this is titanium ya dan untuk kacanya sendiri kristal glassnya itu lebih tepatnya dia masih menggunakan mineral oke ya sayang banget ya mungkin beberapa dari kalian ada yang mungkin ya udah titanium udah speknya oke kenapa harus mineral sih tapi it's oke mungkin citizen punya alasan sendiri kenapa dia harus menggunakan mineral kristal but it's oke karena ini model casenya dia juga lebih tinggi dari kacanya bezelnya juga ada kayak apa ya gue bilang ada kayak giginya ya jadi modelnya disini kayak gear set dan tinggi mungkin kalau dilihat dari samping sini dia lebih kayak fortress ya kayak benteng-benteng zaman dulu nah untuk talinya sendiri ini bakalnya juga unik bakalnya keren gagah juga ada grafirnya citizen juga disini nah sebetulnya ini ada tiga warna tapi yang berhasil gua pegang disini hanya dua warna jadi salah satunya adalah ini navy blue ya terus yang satu lagi ini adalah green tetap dayanya motifnya camouflage nah yang satu lagi adalah black tapi ada aksen yellow atau aksen goldnya ya aku rasa ini masih worth to buy jadi untuk di range harganya itu kalian harus ngerogoh kocek sekitar di 6 jutaan ya 6 jutaan dan dan mendapatkan spesifikasi tadi yang gua bilang tapi yang pasti ini gua rekomendasiin buat kalian soal warna dua-duanya tetap keren jadi aku rasa itu soal selera ya oke I think that's all folks and see you on the next next review yang baru tahu channel ini supaya nggak ketinggalan info-info kalian aku saranin buat subscribe ya dan yang udah jadi subscriber jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita dan apalagi kalau seandainya kita lagi ada mau surprise surprise oke 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 gua rasa itu dulu that's all and see you on the next video happy hunting and happy shopping bye 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 bye